Intro Alhamdulillah kembali bertemu bersama saya Arief saat ini saya sudah bersama Salah seorang pemilik motor Royal Enfield Klasik 500 Nah saya mau bincang sedikit dengan mas Halo mas Siapa namanya mas? Ega Oke mas Ega Jadi mas Ega ini adalah pemilik motor Royal Enfield Mas bisa ceritain gak mas Ini modifikasinya apa aja dari motor ini mas? Modifikasinya sebenernya gak banyak ya Yang gue modifikasi tuh terutama stang Soalnya stang tuh kalo misalnya gak diganti Pake stang standar tuh dia geter banget Kalo dari Royal Enfield sendiri Eh re standarnya Sama engine guard ya Untuk buat mini mesinnya Sama kenal pot Kenal pot gue custom juga sih Sama tas lah mungkin Ini penambahan-penambahan yang diganti Sama mas Ega ya Iya Nah kalo tadi kan nih masalahnya adalah geter mas Kalo ini berarti emang lebih buat safety aja mas ya? Iya buat safety Oke Kalo buat kenal potnya kira-kira modifikasinya karena apa mas? Buat nyangkatin performa atau gimana mas? Kenal pot dari area yang standar sendiri tuh Sama sekali gak ada suaranya Ini udah bener-bener halus banget ya? Iya bener-bener halus banget Gak ada suaranya sama sekali Jadi akhirnya diganti ini lebih keluar ada suaranya ya mas ya? Iya lebih keluar Yang gue pake soalnya kan Kan tas nih ada Kalo dari area yang tersendiri kan biasanya dia jual yang kulitnya ya? Nah gue pake yang kaya gini Yang anti air tuh soalnya buat godeli juga Kalo kulit kan kalo kena hujan kayak Bakal tembus juga ya? Iya tembus dan kalo kena air jadi jelek kan warah kulit tuh Makanya gue pake yang kaya gini nih yang anti air Dan ini water proof juga ya anti air juga ya? Water proof Oke nah satu lagi yang agak kuning adalah bagian joknya ya mas? Iya Ini ceritanya segit mas, ini modifikasi juga atau gimana mas? Di Embiotech ini ada varian baru namanya Embiotech Giorgio Dan dia memiliki banyak varian warna Nah ini warnanya tuh gue pilih tuh yang paling matching sama motornya Oke warna biru ini mas ya? Iya biru ini sama ada garis-garis birunya Nah ini garis birunya tuh lebih ke matching sama motornya Sama bodi motornya ya? Oh jadi kalo desainnya berarti lebih banyak dari mas Ega nya itu kaya gini ya? Iya Terus ada lagi mas mungkin konturnya diubah atau gimana mas? Atau memang tetap bawaan motornya tuh gimana? Kalo bawaan motornya dia sama sekali gak ada garisnya cuma kaya flat gitu aja Ini kak garis-garis itu dari desain gue sendiri Oke Termasuk tebelnya ada disesuaikan atau memang ada penambahan atau gimana mas? Tebelnya itu dari jok area yang ori sendiri Jadi ini full tebelnya dari standar area nya Dilapisin sama kode tempi tech Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh jadi kan ini konsepnya nih motornya dipake buat Delio sih mas Ada perubahan gak mas? Setelah diganti sama sebelum mungkin ada perubahan lebih nyaman? Lebih enak sih lebih nyaman sih Empuk lah banget daripada jok area yang standarnya Oke, jadi dipakai sekarang ini buat aktivitas hari-hari ada keluhan atau enggak, atau gimana Mas? Enggak ada sih selama ini sih. Malah lebih enak ya? Malah lebih enak dibanding joktandaranya, joktandaranya keras soalnya. Keras ya? Soalnya dia bentuk ke-flat, kalau ini kan ada garis-garisnya, bantal-bantalannya. Oke Mas Ega, terima kasih untuk waktunya. Jadi itu tadi bincang saya bersama Mas Ega yang sudah dimodifikasi motor, termasuk bagian joknya yang secara nggak langsung bikin jadi lebih nyaman. Saya Arief Undur Diri, jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube MPTek TV. Sampai ketemu di Liputan MPTek lainnya.